Seperti inilah kondisi ratusan pipa air bersih milik PT. Moya Tanggerang. Terlaku pemegang kontrak pengembangan saluran air bersih PDAM Tirta Benteng, Kota Tanggerang, yang tergeletak di sepanjang Jalan Hussein Sastra Negara, Kecamatan Benda, Kota Tanggerang. Batang pipa 1 dibiarkan tergeletak tanpa penjagaan, dikarenakan proyek pengerjaan pipa sambungan sepanjang 3 km terhenti dampak pandemi COVID-19 sejak 3 bulan lamanya. Dampaknya penjuri spesialis pipa air bersih memanfaatkannya untuk diperjual belikan secara ilegal dengan harga murah melalui media sosial Facebook dengan akun fiktif, namun mengatasnamakan PT. Moya. Junjua Reza Kamiswara itu memang dia otak dari semuanya, kemudian dia ketika dia melihat tadi yang seperti saya bilang, melihat ada batang-batang pipa besar di jalan, tergiur untuk mengambil, karena dia berpengalaman dalam hal tersebut ya. Kemudian dia mengajak temannya mendaah Henrik, kemudian setelah itu dia memasarkan di Facebook atas akun pasu dengan nama Tri. Akhirnya udah, dari situ banyak pembeli-pembeli yang tergiur karena harganya untuk ukuran pipa itu termasuk murah. Tadi dijuang Rp. 5.000-6.000 per kilo. Tadi kurang lebih hampir mencapai Rp. 300 juta. Tapi itu juga katanya sih belum dipotong untuk operasional katanya. Sama dibagi ke Henrik Rp. 15 juta. Ini rilisnya nih. Iya, tergiur harganya Pak. Tapi emang Raja tau ya, bahwa itu mahal aja ya. Iya Pak. Terus dijual berapa tuh Jack? 5.500 per kilo Pak. Oh di kiloin. Iya. Terus dapet itu berapa sih? Hampir 300 juta Pak. 300 juta. Itu berapa kali ya? 7 kali Pak. 7 kali? Iya. Di mana aja tuh selain di Benda, di mana lagi? Di Benda doang Pak. Di Benda doang? Iya. Oh, itu kan ada 170 batang lebih tuh Jack. Itu sekali akut tuh dalam sari apa gimana? Enggak, selama 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Enggak ketauan tuh sama sekali. Enggak Pak. Emang pipa-pipa itu gak geletak di jalannya aja ya? Kelihatan di pinggir jalan Pak. Uangnya berapa? Uangnya? Untuk beli motor dan Benda doang Pak. Tapi di ngoren PT Mayo. Nah ini... Atas pencurian pipa air bersih tersebut, PT Moya Tangerang mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan barang terlarang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang penjara.